Ini adalah persiapan menuju ke Balang Jumroh Gimana Pak persiapan Pak? Alhamdulillah sudah siap ya Nah ini semuanya cukup lancar ya Amin Ya ini sudah siap Semuanya Pak ditinggal dulu Pak ya Wah ini ada yang tertinggal di rumah Ini dimulai dengan doa oleh Pak Katot Nah ini Ya ada Pak Yiputwi yang masih tidur Lelap Alhamdulillah sudah kondisi sangat sehat Bagus juga di rumah Pak Menemani Pak Luti Pak ya Nanti ketemu di sana ke semuanya Baik, semangat Oke Alhamdulillah Hari ini kita akan melakukan ke Jamarot Untuk pelemparan yang Pada tanggal 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 Dan ini Kita ketinggalan rombongan Karena kita ke kamar mandi Ya akhirnya Hilang rombongannya Terpaksa kita mencari sendiri Ya ini jalan sudah ketemu Alhamdulillah Nah ini adalah Gunung Atau terowongan Kita akan lewat terowongan ini ya Supaya bisa sampai ke Jamarot Ramai sekali Ramai sekali Alhamdulillah Kita masuk ke bawah Lorong Ramai sekali Ini walaupun di dalam Terowongan Rasanya enak dan dingin Ternyata Isis banget ya Karena Pipas angin Lihat ya Sangat besar-besar Ternyata Wah Enak Itu ada Eskalator jalan Jadi ini Sangat membantu sekali Bagi yang capek-capek ya Nah Aduh Enak Enak sekali Pak Kadot Nah ini saya sedang di eskalator Eskalator Menuju ke Mina Lewat terowongan Jadi sangat membantu Untuk capek-capek Cukup diam Kita sudah jalan sendiri Gimana Pak Kadot? Alhamdulillah Nyaman Nyaman ya Udaranya juga dingin Alhamdulillah Nah Akhirnya Terowongan sudah kita lalui Cukup jauh tadi ya Berapa kira-kira ada Satu kilo kah terowongannya? Ya sepertinya Mungkin satu kilo ya Tapi luar biasa ya Kita ini sudah di ujung lorong Keluar Eskalator Keluar lorong Kita langsung menuju ke Jamarov di depan Nah kita Masuk ke Eskalator terakhir ya Di luar sudah ada pintu keluar Nah Alhamdulillah Kawan-kawan Assalamualaikum Alhamdulillah Kita sudah di pintu Camarov Alhamdulillah 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 Sukron Jamarov 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 lurus King Fatros Belok kiri Nah itu arah pulang Ya Kita lurus Terus Menuju Jamarov Lemparan jumrah Pula sudah selesai dengan baik Sekarang kita lanjut kemana Pak Katot Kita lurus Wusto 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 nya di depan itu Dari mana Ibu Lampung Lampung Nah ini kita mau ketemu banyak orang Yang di depan itu adalah Jumrah yang kedua Atau Wusto Teman kita sedang melakukan lempar Jumrah Nah Ya Ya Terus Nah Kita sudah melakukan lemparan Keberapa ini Pak Sudah kedua Sekarang yang Sudah pertama Sudah kedua Sekarang ketiga Ya Akobah Ya Sudah Akobah nya ya Disini agak ramai Pak Katot Kita sebelah kiri kah Ya Ya Atau gak apa-apa disini ya Ya Bebas Kita pilih Bebas Kalem ini Ya Kalem Ya inilah Pendekar Malang Jatimur Melempar setan Wah Saksikan nih Kayak batahnya ini Nah Gus Najib Melempar setan Wah Alhamdulillah Setannya lari terbirit-birit Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah selesai melaksanakan Apa Pak Katot Lempar jumro Limpar jumro ya Tanggal berapa ini Pak Katot Tanggal 11 11 Jadi kita nanti pulang ke hotel Dan kembali lagi melakukan lempar jumro yang ke Tanggal Yang terakhir Tanggal 12 Kita ambil nafir awal Pak Katot ya Jadi tanggal 12 Komplol Maghrib Kita langsung nanti pulang ke hotel Kembali Si Biar sekarang kita Mencari jalur ke Mahbazjin Bismillah Ketemu Kita turun Eskalator Banyak sekali yang sudah melakukan Jumro Kita turun dulu Pulang ke rumah Turun kembali Nah Itu lantai dasar Jadi hari ini kita itu Balangnya di lantai 3 Tidak seperti hari pertama Balang di lantai bawah Nah ini saya dengan Pak Katot Di depan saya Sudah selesai menjalankan Balang jumro Sekarang kita akan menuju ke Makkah Menuju Mahbazjin Untuk beristirahat Nanti tanggal 12 Ya tidur dulu Setelah itu kita Akan balik lagi Masya Allah Banyak sekali ya Ini Luar biasa Bayang balang ya Alhamdulillah Ini sudah keluar di Dari Mana tadi Balang jumro Nah ini di belakang itu adalah Balangan ya Nah Sementara Jalur menuju Makkah Semuanya sekali Semuanya berjalan Tidak ada Kendaraan ya Jadi saya berjalan 2,5 kg Untuk menuju Mahbazjin Jadi disini ada Dua pilihan Sebenarnya Apakah kembali ke Mina Atau ke hotel Kalau kembali ke Mina Saya harus menempuh 4 km Sementara Kalau kembali ke hotel Saya hanya menempuh 2,5 kg Jadi Oleh rombongan Ketua rombongan kami Dianjurkan Supaya Langsung saja Ke hotel Ada pun Balang tanggal 12 Kita berangkat Tidak dari Mina Tapi Dari hotel Dan kita sudah Melakukan mabit Dua malam Di Mina Dua malam